Menarik sekali, benda apa ini? Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti dilakukan. Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku, membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh iya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Ucucu, kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan gelis merah. Dan lalu, aku akan mendapatkan gelis putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk kucucimu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Wow! Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Yummy! Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk membuatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak mendapatkan beberapa taburan warna-warni? Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh! Haha, Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot saatnya memilih pemenang. Wow! Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarang suntik sirupnya. Betul sekali ini deh yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa saja, terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap-harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat, kakak, kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku wanita tua ini. Tiba-tiba kali ini aku ingin minuman, lezat dan indah. Tentu saja. Tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai, Margot. Misalnya bisa mulai dengan permain Toxic Quest. Tapi tidak bisa membutuhkan permain itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang. Lihat. Tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menembarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktel. Kecuali tidak mungkin bukain dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana? Basah dan manis. Malang. Tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja. Apat koktel tanpa krim kocok. Dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tadam. Karyaku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harusnya sehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya. Aku akan memulai dengan sirup strawberry. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukmu. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih telah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhir aku akan mendapatkan krim. Dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling original. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selai jeruk dan cherry pada kue, itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kau membuat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menangkannya lagi. Hore, jangan merasa sedih. Kalian beruntung suatu hari. Kejutanku dengan pasta yang lezat kali ini. Aku punya ide. Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spageti untuk cucukmu. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas. Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja, rasanya tidak enak. Membeli spageti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Ya, semua orang memiliki tepung sekarang. Jangan bersumpah, nenek. Aku tidak melakukannya nggak sengaja. Adonan harus diuloni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tepung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mewarnai adonan. Membuat spageti tampak cerah. Selanjutnya, giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spageti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spageti yang diberi di toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena wapnya. Rebecca. Tidak, nenek. Ini belum bukanya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wednesday, lihat membuat muka sakit. Terima kasih, Rebecca. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam. Spageti. Bagus, nenek. Seperti ini enak. Lezat. Tapi sangat bosankan. Tahu cara menjadi spageti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnai-nya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak mendebakkan kesan menyerapkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek kamu buat spageti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spageti tidak hanya cantik, tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kakakku, kamu menang lagi. Hore, hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday, aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai penakonik seperti itu. Buatkan aku salat, Cesar. Tenang. Aku membuat salat. Tidak masalah. Untuk Cesar, ini semua tentang kubis. Ayam. Dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras. Selain itu, kenapa tidak memaret lebih banyak keju? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Cesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wednesday, lihat ide yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salat tepat di paprika. Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu mengharap membuat lidah dari mentimbul. Dan lihatlah betapa lucunya katak. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca. Kamu buat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, Nenek tahu cara membuat Cesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wednesday, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Uh. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini? Apa yang kamu inginkan, cucuku tercinta? Aku mau kentang goreng. Baiklah. Aku akan memasak kentang goreng yang paling enak. Pertama, aku menuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, sekarang potong kentang. Semuanya harus sesuai ukuran. Dan sekarang kita tinggal menggorengnya di minyak panas. Nenek, itu tidak terlihat seperti kentang goreng. Itu artinya aku akan memenangkan ronde ini. Aku akan mengupas kentangnya. Nah, seperti ini. Hmm, sepertinya pisau ini tidak bekerja dengan baik. Hmm, di sini aku perlu pembersih khusus. Nah, sepertinya alat ini akan berhasil. Hmm, bukan begitu cara mengitis kentang. Aku bisa melakukannya dalam satu, dua, dan selesai. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya. Aku tidak akan membuat kentang goreng dari wajan. Karena aku punya alat penggorengan yang sangat canggih. Dengan melasukkan kentangnya, dan kita akan menggorengnya dalam minyak panas dan juga banyak. Oh, lihatlah warna keemasan itu. Kentang gorengku sangat sempurna. Oh, di mana kentangku? Apa aku membersihkan semuanya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, jangan khawatir, sayangku. Kentang tidak akan lengkap tanpa saus. Dan sebagai kukis sejati, aku akan membuat sausku sendiri. Tambahkan bawang putih sedikit, dan sausku akan jadi sangat sempurna. Nah, sausnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam dan juga merica, agar rasa kentangnya lebih sempurna. Hmm, semua orang sudah menggoreng kentang. Dan aku tidak punya apa-apa. Oh, sepertinya aku tahu, kenapa repot saat kamu bisa pesan sendiri. Dan ini dia kentangku. Kamu harus bikin kentang buatan sendiri. Lihat milikku. Oh, kentang goreng dari Koki aromanya sangat luar biasa. Wow, ada banyak banget di sini. Kecuali yang ini, aku tidak mau. Aku akan coba yang ini. Oh, sausnya sangat pedas. Dan aku tidak suka pedas. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Hmm, sepertinya enak. Oh, aku suka kentang goreng ini. Hmm, sangat lezat. Hooray, aku menang. Itu bagus. Jadi, apa yang kita masak sekarang? Aku mau telur goreng. Hmm, itu mudah. Setiap hidangan harus disiapkan dengan cinta. Oleh karena itu, telur gorengku akan berbentuk hati. Pertama, kita goreng sosisnya. Jangan lupa dibalik. Kemudian, pecahkan telur. Tambahkan garam dan juga merica. Telurku sudah jadi. Itu penuh dengan cinta. Oh, tidak. Semakin besar api, semakin cepat terbakar, kan? Pertama, aku harus ambil piring. Dan sekarang telurnya. Oh, cangkangnya jatuh. Mungkin itu tidak akan terlihat. Nah, sekarang tambahkan lebih banyak telur lagi. Lebih banyak lebih enak. Oh, tidak. Ternyata aku masih bisa melihat cangkangnya. Baiklah, aku akan mengorak arik ini saja. Dan tambahkan juga susu. Sekarang kalian tidak akan melihat apapun. Baiklah, perhatikan dan pelajari. Beginilah cara koki memasak. Ambil panci. Lalu kita membutuhkan pembangang roti. Selanjutnya, aku akan memotong bawang merah dan juga bawang putih. Lalu juga alpukat. Campur semuanya jadi satu. Itu hebat. Dan sekarang aku akan mencampurnya dengan blender. Dan ternyata adonannya sangat hebat. Selanjutnya, aku akan mengoleskan ini pada roti panggang yang sudah dipanggang dengan sempurna. Taruh perlahan. Dan sudah jadi. Dan sekarang saatnya telur. Satu akan cukup. Aku akan memecahkan dalam mangkuk dan memasukkan mangkuk ini ke dalam panci berisi air mendidih. Nah, sekarang masukkan perlahan-lahan. Oh, telurnya akan jadi sangat indah. Dan jangan lupa untuk menyajikan makanan ini dengan sempurna. Dan jangan lupa dengan sentuhan terakhir. Oh ya, inilah maha karya seni. Wow, itu sangat keren. Aku harus menyajikan hidangan juga. Saus tomat dan mustard sepertinya boleh juga. Oh, sayangku. Apa kamu yakin? Aku sudah siap. Kita lihat saja nanti. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Wow, yang ini keren. Nenek, telur ini pasti milikmu. Hah, aku tidak perlu peralatan ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku. Hmm, enaknya. Oh, apa yang kita punya di sini? Ini terlihat menarik. Bagaimana dengan rasanya? Hmm, sepertinya ada yang aneh. Lah, aku tidak suka. Nenek, kali ini kamu pemenangnya. Oh, cucuku. Aku sangat senang. Masak apa kita kali ini? Aku mau pizza. Pizza? Itu adalah sesuatu yang rumit. Dan bagaimana cara memasaknya? Mungkin aku perlu mengolesi adonan? Oh, sepertinya ini tidak berhasil. Malah jadi lengket semua. Iuh. Oh, anak muda. Sini, aku punya ide. Ambil adonanku, sayang. Terima kasih, nenek. Tapi bagaimana denganmu? Oh ya, tapi tidak masalah. Aku akan mengoleni adonan baru. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencampur beberapa bahan. Dan aku akan menuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wajan panas. Oh ya, membuat adonan pizza yang luar biasa. Lalu tuangkan saus tomat dan tambahkan sayuran sehat. Kemudian beberapa keju. Dan ini dia. Tinggal menunggu saja. Hmm, siapa yang membuat pizza seperti ini? Untuk alasnya, aku membutuhkan tepung jagung khusus. Hanya profesional seperti aku yang tahu ini. Pertama, kita harus mengoleni adonannya. Dan sekarang membentuk bagian dasarnya. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan adonan yang terbang ke atas. Lihat ini semua. Wow, aku mau itu juga. Ayo, sekarang terbang. Ups, itu jatuh. Nah, sekarang semua jadi kotor. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, aku tahu. Sedikit penyamaran tidak ada salahnya. Mari kita tambahkan saus tomat, zaitun, paprika, sosis, dan kamu juga bisa menggulung semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kejunya. Jangan lupa tutup seperti ini. Hmm, tapi ada yang kurang. Kita harus menekannya dengan baik. Astaga, apa itu? Oh, aku berharap tidak melihatnya. Baiklah, aku tinggal menambahkan pasta tomat, pepper rani, dan keju. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven ini. Tunggu sebentar lagi, dan pizza ini akan siap. Nah, itu terlalu banyak kerja. Aku akan menjejalkannya ke dalam sini. Dan hasilnya akan... Oh, tidak. Ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Oh, dan aku melakukannya dengan baik. Ini adalah pizza yang sempurna. Ini dia pizzaku. Ini milikku. Dan ini maha karyaku. Baiklah, mari kita coba. Sepertinya seseorang yang merasuniku. Uh, ini mengerikan. Oh, tapi yang ini terlihat bagus. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya biasa saja. Wow, ini adalah pizza yang sempurna. Dan tentu saja yang paling enak. Oh ya, siapa lagi yang bisa menang kalau bukan aku? Oh, ayolah. Apa yang kita masak kali ini? Aku mau pancake. Oh, aku adalah seorang master pancake. Oh, itu mudah. Aku akan membuat api yang lebih kuat. Bagus sekali. Dan sekarang dengan hati-hati tuangkan adonan. Sangat penting untuk membaliknya tepat waktu. Hmm, aku tidak mengerti kenapa kalian perlu membuat begitu banyak pancake. Saat kamu bisa membuat satu yang sangat besar. Selain itu, pancake biasa itu membosankan. Aku akan menambahkan selai. Jadi itu akan tambah keren. Nah, permen gaminya meleleh. Oh, siapa sangka itu akan terjadi. Oke, sekarang aku akan membuat pancake lagi. Kali ini aku akan menambahkannya dengan M&M's. Dan satu lagi dengan taburan warna-warni. Dan aku akan menuangkan pancake dengan sirup maple. Hmm, mereka bagus juga. Baiklah, aku tidak bisa ketinggalan. Aku tahu. Jika kamu menambahkan Nutella ke dalam adonan, maka adonan itu akan jadi coklat. Dan yang penting menyampurnya dengan baik. Dan aku akan menaruh sepotong coklat di tengahnya. Oh, bagus sekali. Semuanya akan terlihat sempurna di sini. Oh, sekarang tinggal dibalik. Oh, lihat. Aku sudah punya setumpuk. Untuk menghiasinya, aku akan menambahkan buah beri. Lalu di atasnya, akan ada sirup stroberi juga. Oh, ini sangat indah. Oh, dan milikku sudah siap. Ini dipanggang dengan cinta. Dan lihatlah pancake terbaik di dunia. Milikku akan jadi favoritmu. Aku yakin itu. Baiklah, kita akan menilainya sekarang. Puh, sepertinya ini tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan pancake, Nenek? Hmm, ternyata enak juga. Oh ya, dan apa yang dimasak oleh koki ini di sana? Wah, ini terlihat bagus. Ini enak. Tapi Nenek tetap jadi pemenangnya. Hore, aku tahu itu. Baiklah, mari kita mulai dengan biskuit. Sesederhana itu. Aku akan melakukannya, sayang. Aku tidak bisa menjajikan apapun, tapi aku akan coba. Dan bagaimana menghadapinya? Untuk apa lingkaran itu? Oh, mungkin detail ini tidak perlu. Itu saja. Sayang, apa yang telah kamu lakukan dengan adonan itu? Lihat, begini cara melakukannya. Giling adonan dengan garakan halus. Kemudian potong lingkaran dan letakkan potongan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven. Biskuit akan siap. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, aku punya ide. Biskuitnya bulat, bukan? Jadi kamu bisa memotong lingkaran dari adonan. Tidak perlu repot-repot. Dan bahan yang paling penting adalah skitoks. Itu adalah jenis biskuit yang aku suka cemil sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik cinta. Dan bagaimana dengan biskuitku? Tidak berlebihan, sempurna seperti biasa. Aku tidak akan memberikan komentar. Biskuitku di sini sebuah karya seni. Kamu bisa langsung melihat tangan dari sang master. Lihat betapa menakjubkan roti jahe yang aku buat. Terima kasih atas idahnya. Omong-omong, aku akan menghias atap dengan skitoks. Dan sentuhan akhir, gula halus. Dan rumahku terlihat seperti habis. Turun salju. Aku tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Hah, ini biskuitmu. Oh, dampaknya seperti kebakaran kecil. Kita harus mengeluarkan biskuitnya sekarang. Mungkin bisa diselamatkan. Oh, tidak. Seperti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Dan biskuit ini. Aku bahkan tidak yakin ini untuk aman dimakan. Bentar, bentar. Apa yang kita dapat di sini? Wow, rumah roti jahe. Ini sangat indah dan sangat lezat. Keren. Aku pikir rumah ini adalah pemenangnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkan seorang profesional. Sekarang aku ingin burger. Dengan cepat. Aku bisa melakukannya itu. Meskipun mungkin tidak. Apakah itu isian? Iyuh, ini menjijikan. Aku tahu. Daripada daging cincang menjijikan itu, kamu bisa menggunakan pasta coklat yang lezat dan nikmat. Seperti ini. Bagaimana kabar orang lain? Keren. Aku ingin lihat yang lain. Roti ini sangat beraroma. Tapi kamu harus menggorengnya. Sampai dia golden brown. Apa yang kamu ketahui tentang kerak-berkerak, nenek? Satu, dua, dan burger hampir siap. Mengesankan. Tapi apa yang paling penting dari burger ini adalah potong daging yang juicy. Aku akan memenjamkan daging cincang. Terima kasih. Sekarang harus meletakkan burger di atas penggorengan dan menunggu sedikit lebih lama. Mama. Sayang apa yang kamu lakukan. Tenang saja, nenek. Aku bisa mengendalikan semuanya. Hanya berpikir aku akan memanggang beberapa marshmallow dan membubuhnya di burgerku. Dan sekarang giliran selai jeruk. Taruh roti di atasnya dan tekan dengan keras. Itulah resepnya. Bagaimana menurut kalian? Apa gunanya kompetisi ini jika aku mendapatkan burger terlezat? Lihat burger ini. Aku akan menambahkan lebih banyak bacon. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki terlalu banyak daging. Sekarang kita melapisi sayuran dan keju. Kalian harus setuju bahwa satu lapisan sangat membosankan. Tetapi jika membuat banyak lapisan, itulah yang dibutuhkan. Seperti ini. Lihatlah. Aku adalah favorit yang paling jelas. Aku pasti akan menjadi menang. Oh tidak. Aku tidak akan kalah. Tempatkan bahan-bahan dengan hati-hati. Dan sekarang sausnya. Tidak perlu pelit. Tuangkan semuanya. Betapa indahnya burger ini. Dan sangat menyenangkan. Sedikit lagi dan akan mendapatkan kera kemas. Oh sayang. Aku merasa tidak enak badan. Ayo nenek lihat betapa hebatnya aku melakukannya. Tada. Wow. Ukurannya besar sekali. Burger tiga tingkat adalah sesuatu yang ingin aku coba lebih dahulu. Dan ini sangat berair. Luar biasa. Sekarang kamu sobat. Oh. Itu hancur. Ada burger lain. Kelihatannya sangat bagus juga. Mari kita coba. Dan selai jeruk. Oh enak sekali. Dan Nutella. Itu bagus. Baiklah. Tapi Burger Chef menang. Selamat. Nah kalian tahu itu tidak adil. Kalian lakukannya dengan baik. Apakah ingin mentraktir berapa nugget? Tuh mudah. Nenek. Nenek, bangunlah. Lihat. Jennifer ingin nugget. Oh tentu saja. Pertama, harus menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Nek, mau kau berbagi mentega denganku? Terima kasih. Aneh. Kenapa tidak mengalir? Mungkin aku perlu menggoyangkannya lebih keras. Ups. Pasti ada yang salah. Hal yang paling utama adalah rasanya yang enak. Dan untuk memastikan rasanya selalu enak, aku memasaknya dengan cinta. Ayam harus dilapisi tepung troti. Mengocok telur. Mencelupkan potongan ayam ke dalamnya. Dan kemudian menggulungnya ke dalam beremahan roti. Itu bagus. Sekarang bisa menggorengnya. Mereka kelihatan sangat lezat. Dan aromanya... Apa kamu ingin mencobanya, Chef? Tidak mungkin. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nagatku akan menjadi yang terbaik. Lihatlah. Ini seperti kepingan emas. Dan tentu saja penyajian juga merupakan kesenian. Pasti sangat spektakuler. Aku tahu. Bila tidak ingin repot-repot memasak, kamu bisa membuatnya. Aku akan membungkus nugget dengan keju dan kemudian membuat lapisan paling lezat dengan cheetos. Aku akan menyiapkannya dengan sangat baik untuk itu. Sayang hati-hati. Ini tidak terlalu sulit loh. Oh. Dampaknya berhasil. Mari kita lihat. Ya, bagus. Sekarang mari kita tambahkan cheetos ke nugget dan wajan. Aku sudah bisa merasakannya. Aku bahkan tidak ingin berikannya pada bayi Jennifer. Oh, aku hampir lupa. Apa artinya nugget tanpa saus tomat? Sekarang ini menjadi sempurna. Oh, ya ampun kau kecil. Itu terlihatnya sangat keren. Apakah itu bongkahan emas? Rasanya tapi biasa saja. Baiklah, aku akan mencoba yang berikutnya. Ya, aku lebih suka yang ini. Tapi masih ada satu yang tersisa. Yang merah. Ini hebat. Oh, iya. Ada keju juga di sini. Ini jelas merupakan pemenangnya. Yeay, aku menang. Apakah kalian melihat itu atau kalian melihat itu kemenangan? Misalkan kalian membuatku pizza, aku mau. Tidak masalah. Aku tidak keberatan milikinya. Ah, pizza. Aku bisa melakukan itu. Ini membutuhkan pasta tomat. Teteskan sedikit pada irisan dan oleskan dengan lembut menggunakan sendok. Dan sekarang keju. Semakin banyak keju, semakin baik. Aku tidak ingin mengganggu, tapi lihat. Aku seorang juru masak adonan terbang. Jangan marah, sayang. Di sini, dapatkan bagian yang baru. Terima kasih, nenek. Oh, aku tahu. Tidak ada pasta tomat yang bosankan, hanya pasta marshmallow. Aku akan menyendok sesendok penuh. Ini dia. Dan sekarang untuk pizzanya. Tentu saja ada skittles. Tidak ada yang salah dan terlalu banyak skittles. Itu membuatnya segala lebih enak dan lebih berwarna. Iya, kamu bisa langsung melihat tangan orang awam. Pizza aku akan menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi adonan putih yang bosankan. Aku akan mewarnai agar lebih spektakuler. Lihat apa yang dia lakukan. Aku bisa melakukan itu lebih baik. Sekarang keluarkan alasnya. Dan perlu mengolesi alasnya dengan saus tomat khusus. Maka pizza akan terasa seenak di restoran Italia terbaik. Aku akan memarut sedikit keju di atasnya. Itu bagus. Dan sekarang saatnya udang. Untuk memastikan isiannya tidak sedikit. Aku akan menambahkan beberapa teman kerang. Hidangan gourmet sudah siap. Tersiaplah untuk merasakannya. Sekarang perlu dipanggang. Berapa kali? Aku tertidur. Oh, begitu. Akhirnya. Pizza kita sudah siap. Sebuah kelezatan. Baunya sangat lezat. Ya, tidak buruk sama sekali. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Betapa menariknya penampilannya. Wah, apa itu? Ada tiram. Dan ada udang di sini. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Sekarang ini lebih menarik. Terlihat seperti skittles. Oh, segeratannya lebih baik daripada rasanya. Oh, pizza ini sangat normal. Dan baunya. Wow, iya betul. Rasanya sangat luar biasa. Ini adalah pizza kesukaanku. Selamat, Nenek. Yeay, terima kasih. Kemenangan yang layak. Pizzaku lebih enak.